Intro Intro Saya awalnya nih ayah, saya gak mau kuliah. Awal, gak mau kuliah. Karena saya pengen jualan aja. Pengen jualan. Emang saya dulu tuh seorang pengamen. Cuma orang tua, Udah sih kamu tuh kuliah sih dulu, Bapak tuh kayak ngeliat anak jadi sarjana. Satu aja anak jadi sarjana nih, Biar bangga nih orang tua nih. Setelah kuliah sambil ngamen, Kok rasanya uang jajah kurang nih kata saya nih. Pak, izin? Boleh gak? Udah sambil jualan. Disini? Oh boleh, gak apa silahkan. Kamunya malu gak? Weh ngapain malu kata saya? Belajar. Belajar lah disini. Kadang saya ngebawa ke kampus, Masalahin ke dosen gitu tuh. Mau gak bu, nenek saya jualan sampai Bandung. Tapi harganya dibedain. Saya kan izin dulu ke nenek. Terakhir juga diamalin sama alam-alam nenek sebelum meninggal itu. Jangan kemana-mana. Nenek percaya sama kamu. Sepuluh tahun ngejagi nenek sakit. Mungkin hikmahnya tuh disini. Dipercaya ngelola gitu. Mana ada seorang cucu. Harusnya kan anak. Bener gak? Ya kan dari nenek ke anak kan? Harusnya kan anak. Ya mungkin nenek bilangnya, Ini mungkin hikmahnya kamu sepuluh tahun ngejagi nenek sakit. Sakit-sakitan. Pulang-pulang saya langsung pulang. Gak pernah main. Langsung kesini ngejagi nenek. Kita mandiin dong nenek. Ya hikmahnya tuh disini. Ternyata ada balesannya. Bercaya. Gaudi. Gaudi. Isi perkenalkan nama saya Dea Rahmat, saya cucu dari Ibu Hajar Mariam, jadi saya disini ditugaskan untuk meneruskan usaha nenek almarhum, umur saya sekarang 29 tahun. Kalau usahanya ya kita sekarang berjalannya hanya sate bandeng sama bekak ayam, cuma itu ayam kita harus pesanan aja sih ya, jadi ayam itu karena jarang peminatnya. Jadi kalau ada yang pesan nih, baru kita produksi, karena kan kalau ayam kelaman simpen di kulkas juga gak enak. Jadi hari ini pesan, besok belanja dibikin siang. Sate bandeng Haji Mariam berada di tahun 1970, jadi dulu itu mendengar cerita dari almarhum nenek, ternyata nenek itu salah satu juru masak di Sultanan Banten, jadi agak sedikit bangga juga gitu lah ya. Jadi nenek itu di tahun 60-an di sana, di 65 itu ada tamu, nah di kota Serang itu belum ada masakan khas. Sedangkan di kota Serang itu identik dengan ikan bandeng, banyak tambak yang bandeng di Serang itu dibuatlah, ditantang, disuruh bikin sate. Tapi beda dengan sate kambing, sate ayam. Mereka kan kecil, kita harus utuh, tanya tuh. Dibikinlah utuh, ambillah tamu ke Sultanan suka. Nah, tahun 69 kakek meninggal, nenek mencokpi anak 20, barulah tuh keluar tahun 70 bikin sendiri. Dari door to door, bawa-bawa tentengan ke kota Serang muter-muter, bener-bener perjuangannya itu 1-5 piece kejual. Karena dia bilangnya gini, tamu khususnya aja suka loh. Masa orang-orang kitanya gak suka? Pasti sukalah, tanya. Dia tuh udah berapa-berapa optimis, bakal laku nih sate. Ternyata, ya setahun, per 10 tahun tuh ambillah penjualan malah. Makin nahi. Belum terkenal, sampai sekarang pun, kita tetap biasanya ada genca-gencarnya itu, ada program, saya pribadi mengadakan program, per setahun 1 tahun itu harus ada kunjungan 10 kali, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA. Karena mirisnya, anak zaman sekarang itu gak tau masakan khas kota sendiri, taunya masakan cepat saji. Ya dulu tuh, kita puliski di sini, di rumah. Jadi matang jam berapa, beliau tuh langsung keliling kota Serang. Dua waktu-dua waktu nawarin tuh. Awal-awalnya nawarin ke orang-orang dinas. Kita nawarin masak. Ini nih, ada makanan khas ke Serang. Kadang ditolak. Apaan makan kayak begini? Ditolak. Nenek, udahlah, mungkin itu belum berencekinya. Kalau nenek sih orangnya bener-bener humble. Jadi dia mah kalau ada yang ngomong apa, biar nanti orang yang dilaih sendiri. Jadi nenek itu dengan rekan-rekannya, membuat tersendiri nih. Coba nih, dibikinnya dengan pakai apa ya? Dengan supaya ciri khasnya kuat, Nah, yang bikin ciri khas kuat tuh kita campuran santan ya. Jadi dengar rekan-rekannya, yuk bumbunya ini, ini tuh. Dibuatlah, ambillah. Ternyata rasanya bener-bener gurih karena santannya. Nenek itu mungkin 70 sampai tahun 95an. Nah, setelah 95 itu anak-anaknya. Jadi udah, kan udah lumayan tau juga ya. Di tahun 95 itu nenek udah mungkin capek. Udah dikasih anak-anaknya. Jadi biasanya itu kita ada per periodonya, kayak presidennya gitu. Jadi biasanya per lima tahun ganti yang megangnya. Cuma alhamdulillah ini, bapak saya udah hampir 11 tahun belum diganti. Karena mungkin mereka melihatnya dari sisi positifnya. Bagus penjualannya. Kalau masarannya bagus. Jadi udah, biarkan saja. Kalau untuk peningkatannya, jadi kita per 10 tahun sekali kenaikan omset. Jangan jualan. Jadi di tahun 2000 tuh bisa kejual 150. Tahun 2010 bisa 200. Nah, sekarang 2021 bisa kebikin 300 sampai 400 piece per hari. Jadi kenaikannya tuh, kita harus nunggu per 10 tahun. Makanya saya minggung nih, kenapa harus per 10 tahun? Kita kan di sini ganteng pek mesin sekarang. Masih tep tradisional semua. Kadang kita dapet bantuan, ada kayak gilingan daging. Itu nggak kepake, ah. Kalau dipake ya percuma. Kan ikan bandeng masih banyak pulang kecil tuh. Kalau digiling kan ngikut. Jadi teksturnya nggak lembut. Nggak kepake. Jadi kita udah lebih baik kembali ke tradisional. Kayak kita pernah mencoba pake vakum. Itu memang bisa 2-3 hari dulu. Cuma merubah rasa. Jadi kita masukannya 1000 banding 1. Daripada kita untungnya banyak, tapi masukannya kan jelek semua. Mas udah lebih baik kembali ke tradisional. Karena emang rasanya lebih kuat di cara tradisional. Nah, ke proses awal itu, yang pertama ketika ikan datang nih, ikan tuh harus direndem sama air. Di bak besar tuh. Karena nanti pas disisikan itu, si kulitnya agak mudah. Kalau nggak direndem tuh agak keras disisikan tuh. Setelah disisikan, proses kedua itu pengambilan jeruan. Dari insang. Jeruan diambil. Karena kalau nggak diambil tuh pait. Jeruan kan pait. Nah, diambil jeruannya. Nanti setelah diambil jeruan tuh, pengeluaran kurang besar. Dengan cara si ekor dipatahin dulu. Jadi dipatahinnya bulak-balik. Satu, dua. Jadi nggak cukup sekali. Dua kali ditarik dari insang. Karena di insang itu masih ada tulang lagi. Harus dicompel. Itu yang bikin tangan-tangan yang baru saja tuh berdarah. Pas gitu. Dikeluarkan lah dari insang, si tulang besar. Nah, nanti si kulitnya digepuk. Memakai kampak yang tumpul. Jadi supaya ketika dikeluarkan, dagingnya tuh enak, empuk juga. Lancar. Dikeluarin. Nanti daging dicuci. Karena harus memisahkan daging sama gaji. Karena kan ada gajinya juga. Ikan mana? Ada gajinya dikeluarkan. Pisahkan gajinya. Setelah bersih, nanti kulitnya dicuci lagi. Setelah beres nih semua nih. Nanti si daging itu diayak. Orang mungkin kebanyakan kalau bakso kan digiling dagingnya. Kalau ini kita diayak semua. Diayak. Jadi nanti itu proses pemisahan tulang kecil sama dagingnya. Proses pengayakan itu. Jadi tulang kecilnya di bawah, si dagingnya naik ke atas. Nah, nanti barulah. Terus sudah halus si dagingnya. Dicampur dengan bubu-bumbu. Kayak yang pertama itu santan. Terus ada garam, gula merah. Gula putih, ketumbar. Itu aja bumbunya. Sama bawang goreng. Nah, nanti setelah jadi adonan, si adonannya itu dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan. Karena harus diisi. Supaya ini dibakarnya enak. Berarti yang awal kulit ikannya enggak dibuang ya? Enggak. Jadi itu dagingnya keluarin dulu. Daging keluarin dulu cuci. Si kulit dicuci, udah bersih. Dimasukin lagi daging itu. Yang udah dicampur dengan bumbu-bumbu itu. Dimasukin lagi. Nanti membentuk lagi. Kan itu membentuk ikan itu. Kalau enggak dimasukin, dijepitnya susah. Enggak berbentuk ikan. Lembek. Dimasukin lagi berbentuk ikan. Setelah berbentuk ikan itu, dibakar setengah mateng. Bakar setengah mateng. Nanti diadonin sama lemokan. Nama adonannya sisa tuh. Dilemok lagi dua kali. Kalian kiri. Bulak-balik. Barulah jadi. Tinggal di packaging. Lalu dijual. Langsung bisa dimakan. Nah, cuma untuk. Kalau daya tahan nih. Daya tahan sate bandeng nih. Di tempat kami tuh. Hanya 24 jam. Kalau di luar, kalau di perjalanan. Karena yang enggak bisa bikin lama itu. Campuran santan. Nah, itu yang enggak bisa bikin lama. Mungkin kalau ditanggung di kulkas. Itu bisa lima hari. Dimasukkan ke dalam freezer. Bisa dua minggu. Nah, nanti ketika ingin disajikan kembali. Tinggal dikukus aja. Jangan dibakar. Pokoknya ada dua opsi. Kukus. Sama digoreng. Kalau goreng tuh lebih enak. Mereka pakai campur telur. Proses dari awal. Pembuatan. Apa jam? Itu kurang lebih. Empat sampai lima jam. Itu paling lama ya. Kalau ikannya lagi bagus. Tiga sampai empat jam. Ya. Tergantung karyawan juga. Karena mereka harian. Kadang masuk full. Cepet. Kalau cuma lima puluh persen masuknya lama. Tapi kalau untuk Sabtu minggu. Mereka masuk semua sih. Kebanyakan. Nah, kalau untuk. Ikan bandeng sih. Kebetulan di serang tuh banyak ya. Tapi kita tetap pakai bandengnya dari luar sih. Bukan dari serang sendiri. Karena kalau dari serang kita pernah nyoba. Itu teksturnya masih agak bau lumpur. Emang harga lumayan beda. Beda. Cuma kalau ada kualitas. Ya kurang. Jadi lebih baik kita ngambil harga lebih. Sedikit. Rp. 1.000. Rp. 2.000. Bedanya gitu. Tapi kualitasnya terjamin. Bagus. Jadi ambillah kita sekarang udah ada ketemu jalannya. Penupply kita sekarang udah ada dua orang penupply. Jadi kalau misalkan di penupply 1.0. Penupply 2. Kebanyakan ibu bilang. Mas nyari ikan bandeng tuh yang seger. Jangan yang matanya merah. Gue duduk sini. Saya jelasin nih. Saya jelasin. Ikan bandeng tuh lagi nih. Kalau matanya merah ya. Kak kata orang saya mah. Berk kurang bagus. Kebanyakan gaji. Nah kalau dilikin ikan bandeng tuh. Gak bisa diprediksi ya. Ada yang matanya merah. Dikluarin. Daging semua. Ada yang seger. Keliatannya gemuk bandeng nih. Dikluarin. Gaji semua. Kan kita kan. Yang bikin bagus itu. Tidak kulitnya. Bukan dari mata. Kulitnya kalau misalkan agak tipis. Dia tuh. Ketika dicepit dibakar. Agak sedikit jatuh. Gitu harus diganjel sama. Lidih. Lidih. Sampai lidih. Nanti diganjel. Baru dilemok tuh. Gak bakal jatuh. Itu. Beda. Mungkin orang bilang-bilang. Eh yang seger dong matanya. Jangan yang merah. Kalau misalkan bagus. Pasti kelemok semua. 300 piece. Ya. Dapet semua. Kalau misalkan lagi. Koyahnya jelek. Paling kita pernah. Ya. Gak dibilang rugi sih. Namanya orang yang jualan kan. Harus siap rugi ya. Kadang ada yang gak jadi 70. Malah pernah kita. Kejadian gak jadi 110. Nah itu kan dibilang rugi. Cuma prinsip saya. Ya namanya orang yang jualan. Ya mau gak mau. Harus udah siap gitu. Terima resikonya. Jangan hanya pengennya. Untung aja untung. Nah kalau untuk masalah. Saya genceng-genceng di medsos. Sekarang. Ya kayak. Sekarang Instagram cepet ya. Kayak TikTok juga apalagi sekarang. Jadi kalau misalkan kayak ditambah. Kita punya program itu. Kunjungan. Jadi saya kan suka. Ya sakit sedih sih. Anak sekarang kok taunya. Cepet saja. Cepet saja aja. Gak tau makanan khas. Daerah kamu sendiri gitu tuh. Kita promosi. Kayak misalnya. Saya diundang untuk jadi narsum. Ya saya datang. Memberitahukan ke daerah-daerah. Di pelosok kota Serang. Bahwa di kota kamu ini ada loh. Masakan khas. Jangan hanya taunya. Ya Baneng digoreng aja. Dijadikan pecak. Alhamdulillah sih ya. Kalau sate Baneng ini sekarang jadi masakan. Ikonik Provinsi Banten. Dan baru diakui. Terakhir sama Bapak Presiden itu Jokowi. Karena Bapak kan sering kunjungan tuh. Ke Provinsi Polisila ini. Ke daerah-daerah kelosok. Sate Baneng itu diakui. Masakan khas kota Serang yang paling enak. Kalau sekarang itu sistem kita. Tetap masih kejar bola. Delivery order sekarang. Kebayang orang kan zaman sekarang. Malas keluar rumah ya. Apa lagi ya. Lagi pandemi gini kan ya. Belum selesai nih. Mereka paling mas. Tolong kirim sih. Misalnya berapa. Karena kita sebenarnya ada minimal order. Kalau dikirim sampai rumah. Kalau dari kami sendiri yang ngirim. Yaitu daerah kota Serang minimal 10 piece. Tapi kalau misalnya dibuat 10 piece. Saya order. Kalau memakai ojek online. Jadi semenjak ada ojek online. Kebantu juga. Ojek online. Untuk daerah Serang, Cilogon, Pandai, Gangsi. Cuma kalau di luar sana. Kayak di rangkas bintung. Di Anyer. Mungkin dari saya sendiri yang ngirim. Nah dulu itu nenek sendiri. Nah dibantu. Sekarang ada nih karyawan yang udah ngikut nenek. Hampir 37 tahun. Ada satu orang di dapur orangnya. Orang dapur. Itu bener-bener dia sekarang. Iban masih bisa dibilang tangan kanannya. Kan orang kalau makanan kan beda tangan. Beda keras ya. Cuma ini tangannya sama. Mungkin yang bisa Biksateban tetap eksis. Ya tangannya dia itu. Jadi emang tetap. Kita gak boleh ngerangkul sih. Ngerangkul. Masanya ini betah. Jadi sekarang ada dua orang. Percayaan di sini. Gak boleh tuh orang ngebumbuin asal. Hanya dia aja dua orang yang boleh. Gak boleh ada orang lain yang bikin adonan selain dia dua orang. Kalau misalkan satu orang yang gak masuk. Ya satunya. Mungkin kalau dua orang yang gak masuk. Ya kita lo baik gak ngeruk sih ya. Karena itu. Yang bikin apa. Ras itu ya dua orang itu. Gak semuda itu. Karena mungkin dari anak ke nenek ada yang buka sendiri. Ya bedanya. Rasanya beda. Karyawan sekarang ambillah. Ada 21. Kemarin sih sempet. Ada pengurangan. Gak pengurangan kan ada yang keluar. Ada tinggal 17. Alhamdulillah. Ada yang banyak mau kerja di sini. Sekarang ada 21. Jadi kalau saya mentok. 23 karyawan udah. Kalau untuk satu harinya cuma 300 sampai 500 piece ya. Kalau di atas 500 piece kita harus ngambil freelance. Kalau untuk bagian sih mereka udah punya. Sebenarnya kita masih ini gotong roh misalnya. Gak ada bagian-bagian ya. Kecuali kalau untuk bagian pembakaran sama packaging ya. Itu rumah khusus. Kalau untuk kayak bagian pengisikan. Bagian masukin si daging ke kulitnya itu. Mereka udah pada bisa semua. Kalau misalnya packaging. Pembakaran sama ngadonin tuh harus orang itu. Gak boleh yang lain. Saya ajak saya pun. Kadang kalau misalnya lagi sepi baru belajar. Kebakaran. Kalau lagi sepi ya gitu. Kalau misalnya lagi ramai ini saya gak mau. Karena kan diburu-buru lagi Sabtu minggu. Gak bisa yang namanya. Orang lain belajar asal. Makanya kalau orang kunjungan mau belajar. Alislas aja. Lagi libur. Kita bikin 10 kilo. Belajar di sini. Itu. Kadang orang. Mas udah saya bayar. Jasanya berapa? Ya saya jelasin nih gaji karyawan sehari sekian. Terus satunya saya belinya sekian. Ya udah. Pada dari penjajian dari awal dulu. Nah tapi tugas saya itu sekarang. Bima acaranya merangkul karyawan. Karena saya juga belajar dari temen-temen yang udah. Lumayan sukses gitu. Usaha kuliner. Ya dia intinya pada intinya. Karyawan itu dirangkul. Banyak bilang. Karyawan jangan dibanjen. Nanti pada ngelunjak. Ambil lah di sini. Saya rangkul. Saya manja. Ambil lah. Pada kalau kata saya ini. Ya ini cuma sistem saya di sini. Saya gak mau dibilang bos. Sama-sama karyawan. Lo bisa nyuruh gue. Gue bisa nyuruh lo. Gitu. Kan kalau seorang bos kan gak mungkin dong. Ngambil-ngambil. Ikan simpen di situ. Ya kan gak mungkin dong. Ngangkat-ngangkat ikan. Cuma ke dalam. Saya kan duduk manis. Kalau saya gak mau. Dan saya pun gak mau dibilang owner. Saya pengen dibilang nyanyi penerus. Kedepan itu saya pengen punya cabang. Gini ya. Untuk Jabodetabek kan belum ada ya. Sedangkan kita pelanggan kebanyakan dari Jabodetabek. Jangan gak percaya ah. Orang suka bumi aja. Datang ke sini cuma beli pulang lagi. Banyak kayak gitu. Orang Jakarta nyetok. Datang ke sini beli 30 pulang. Makanya saya yang suka aneh. Orang suka bumi itu suka bumi. Dia berangkat jam 4 pagi dari sana. Datang ke sini jam 7. Bulan mateng. Ditungguin. Sampai jam 10. Mateng mas. Tahu gak saya ini Edan nih mas. Suka kuliner. Pokoknya kalau ada makanan viral. Saya samperin pulang lagi. Jadi kebanyakan gitu. Orang-orang pada datang ke sini pulang lagi. Tapi emang kebanyakan sih. Ke Sabtu Minggu. Yang habis pisah tak kanyer ya. Mereka pada datang ke sini. Tapi sebelumnya dia udah by phone. Kalau yang udah sering beli. Karena kalau sebelum by phone. Keabisan gak kebagian. Nah kedepannya itu. Kita pengen punya cabang daerah Jabodetabek. Karena supaya untuk. Lebih mudah sih orang Jabodetabek. Jangan kejauhan ke sini. Jangan ke sini cuma beli doang pulang lagi. Yang kasihan. Cuma belum terrealisasi. Karena kan ini usaha keluarga. Mau gak mau ya harus izin sana sini sana sini. Ke keluarga yang lain. Jadi 3 banding 2. Ya menang 3. Karena yang misalkan 3 gak setuju. 2 setuju kan susah. Apalagi di sini sistemnya. Keluarga kan harus kebagian. Jadi misalkan dari anak nenek 10. Itu ada pembagiannya. Jadi yang ngelola itu 30%. 70% nya dibagi 9 anak. Wih ah bener. Kebanyakan sakitnya sih. Pokoknya sakitnya apa ya. Ya mungkin keluarga ya ada. Kalau kita kan gini. Saya pikirnya. Saya ini pengen berkembang loh. Kenapa ketika saya ingin. Apa dikembangin. Ada aja sikutan sana situ. Ada itu keluarga. Sana sini pengen ikut. Wih ketika ada bejan. Berjalan berkembang nih. Wih dipegang si ini. Maju. Kenapa gue gak. Gak bisa. Masuklah dengan cara menjatuhkan saya. Gimana caranya. Sampai pernah ada keluarga itu. Ya jahatnya gini ya. Mereka nyuruh orang. Beli di sini. Terus mereka harus kompen di sini. Nanti. Yang anehnya itu sudah saya tahu. Kok ini shot yang bareng ini gak enak nih. Jadi gimana caranya itu saya di. Teken terus. Supaya gak bertah di sini. Ada yang kayak gitu. Kalau usaha keluarga ya. Mungkin saya cerita ke teman-teman. Ya kayak gitu pasti. Yang nyuruh keluarga tuh. Sikut menyikut. Ya kalau gak ada sistem keadilan. Ya begitu. Makanya diterapin. Udah berjalan 6 tahunan. Ya ambillah sih. Agak sedikit. Kupingnya agak aman. Tetep aja. Tapi kalau misalkan produksinya lebih. Bagus tuh. Jadi gini sisi keluarga tuh. Yang lebih enak ya. Kayak pandemi kemarin. Kan omset kan lagi turun. Kita aja. Awal-awal datang pandemi. Kan 2019 Maret ya. Itu penjualan 1 hari tuh. 10 piece susah ngejualan. Saya migurin karyawan. Mereka ada yang baru nikah. Ada yang baru punya anak. Sedangkan mereka pekerjaan cuma. Di sini tetap. Mereka gak ke tempat lain. Karena mereka udah tau. Di sini tuh enak kerjanya. Nah. Saya bingung nih gimana caranya. Oh 1 hari ini 10 aja susah. Itu 4 bulan. Itu agak sedikit stress. Nah itu. Dia gak mau tau. Rame sepi. Ya harus segitu. Jeleknya itu. Nah makanya mamang saya bilang. Udah didengerin aja. Cewek sih ya. Jadi keluarga pihak cewek doang. Caya anaknya ini 3 cewek nih. Ya 3 cewek itu. Kalau laki-laki mah enjoy. Ya. Udah gini aja. Pokoknya saya pasang badan. Rame gak rame kasih segitu aja. Kalau pas lagi rame-rame jadi minta tambah. Saya yang maju. Saya yang ngomong ke dia. Ya gitu. Banyak yang pandemi kan bener susah gak jual lah. Saya aja nih baru sekarang naik-naik nih. Semenjak abis idul ada. Baru mulai. Ya karena ada PSBB lah. Ya kan. PPKM level ini level ini. Aduh gak tau udah lah. Makanya pengennya cepet berlalu ya. Apa covidnya ya. Pandemi ini. Jadi supaya penjualannya lebih. Lebih naik lagi gitu tuh. Cuma sekarang yang udah. Lumayan pulih lah. Ada 90 persen. Hampir 100 persen lah. Kalau untuk saya sendiri. Di kota Selang itu sekarang udah ada 20-20 musa Sete Bandeng. Nah. Saya itu tidak mau menjadikan mereka pesaing. Tapi motivasi. Nah gimana caranya. Saya bisa lebih baik dari dia. Kan orang kebanyakan kalau berjualan jadiin pesaing. Karena kalau saya pribadi gak mau. Karena kalau kita menjadikannya pesaing. Kita tuh tetap pasti. Oh gimana caranya nih. Gua harus menjatuhkan dia. Kebanyakan gitu kalau pesaing. Main harga kan kalau saya. Wah motivasi nih. Ada yang lebih mulai dari tempat nenek saya. Ada yang lebih mahal. Nah itu jadi motivasi saya. Saya kadang ngobrol sama pengusahaing. Jadi alhamdulillahnya saya tuh sama mereka tuh akrab. Sama yang penyumbuh Sete Bandeng lain. Hampir 70 persen akrab lah. Jadi sering sharing, ngobrol. Di lu berapa harganya. Sekian di lu berapa. Bumbunya apa aja. Kalau saya mah bumbu. Emang gak pernah ada yang disembunyiin lah. Nah itu amanat almarhum. Kalau ada yang nanya. Kasih tau semua bumbunya. Jangan pernah ada yang disembunyiin. Rezeki orang tuh udah ada yang ngatur. Oh nenek tuh. Nenek makanya ngasih amanat saya gitu yaudah. Kalau ada yang kayak wawancara. Ada yang anak SMA. Kalau ada yang KKP misalkan disini. Ya kasih tau semua saya. Itu udah prosesnya tuh. Adakah bumbu yang disembunyiin? Gak ada kalau disini. Jor-joran tuh liat. Lihat bikin caranya begini. Caranya ngadlinya begini. Jadi mungkin dari tamu itu bilang. Kalau Sete Bandeng Haji Maren. Teksturnya lebih lembut. Karena ya asli daging. Ikan sama santan. Mungkin di tempat lain ada campuran lain. Itu tuh kuncen. Jadi kuncen itu yang gak bisa diapapain. Makanya mereka kadang. Ah iya ya. Sekarang semenjak alum lo dipegang. Penjualan agak lumayan. Sebenarnya saya kalau ikut seminar nih ah ya. Diundang nih. Pikiran saya tuh disini. Bukan di acara seminar. Mikirin disini ah. Kayak kemarin 3 hari saya berpelatih yang baru pulang nih. Kemarin. Mikirin disini aja ah. Oh Sete Bandeng yang megang adik saya. Adik saya belum terlalu bisa gitu ya. Baru belajar. Bisa gak dia ngelolaknya. Bisa gak ngadepin tamu yang agak sedikit bawel gitu. Kalau saya kan ada tamu bawel. Ya dia suruh ngomong aja lo hampir selesai. Udah selesai. Tugas saya ngomong kan. Kalau saya potong gak enak gitu. Tanya kayak ada yang komplain juga. Saya suruh ngomong dulu. Ya saya ingetnya inget ngomongan dosen sih. Orang juan tuh harus bilang mohon maaf. Kalau emang salah. Pasti tamu lulu kok. Ya saya lakuin itu ilmu dari dosen. Ketika ada yang komplain. Ketika saya ngomong mohon maaf. Ya mereka yaudah mas. Ini cuma masukkan aja. Kedepannya supaya lebih baik. Dan tamu pun kalau yang komplain tuh. Mereka yang saya salutin komplainnya gak di depan banyak orang. Ketika udah pada pulang. Mas ini saya beli enam kena kejadian. Yang lima oke. Yang satu kurang bagus. Nah bagus ini tuh komplainnya ya. Kalau banyak orang kan menjatuhkan kan. Kalau dia enggak. Malah nunggu orang pada uang dulu. Dia baru dat masuk. Ya saya ganti dengan uang dia gak mau. Diganti dengan bandangnya dia gak mau. Ini hanya masukkan aja mas. Takutnya kedepannya kejadian lagi kan gak enak. Mending orangnya kayak saya. Kata dia tuh. Coba kalau orangnya datang. Malah-malah langsung depan orang kan. Nama mas tuh kayak yang jelek. Nama nenek gitu. Satu bandengnya. Malah kita mau buka cabang gil. Kemarin nyari tempat di Tangerang. Orang tua belum nginjinin dulu. Ini dulu. Kamu kan baru setahun di sini. Jangan nafsu. Karena saya gak nafsu sih. Karena kan emang kebanyakan dari sana. Kan Jabodetabek harus ditutup gitu tuh. Supaya mereka gak kesini. Kejauhan gitu tuh. Cemu orang tua. Sini hati dulu. Kamu nih disini dulu yang bener nih. Jangan nafsu setahun dua tahun. Baru keluar. Ya minimal lima tahunan di sini. Kita sekarang baru ada dua varian rasa. Itu original sama pedas. Cuma untuk yang favoritnya di sini itu. Yang original. Pengennya sih. Banyak dari masukan dari UMK yang lain. Coba tuh rasa keju. Tersetip Bandung. Wah gimana rasanya santan sama keju. Coba coklat. Ini gak bisa. Karena emang pernah nyoba. Dulu itu pake susu. Ngegantiin santan. Pernah dicoba. Hasilnya gak ngembang. Malah kempes. Kalau santan kan lembang tuh. Ini malah kempes. Mau pake ikan yang sekilo dua juga sama. Udah pernah nyoba itu sama seferanu di sini. Dicoba. Dari 20-20 usaha setiap Bandung. Coba pake susu. Ternyata hasil. Gak optimal. Baik. Udahlah. Kesantan aja. Untuk pembelian sate Bandung. Bisa langsung datang. Ke Jalan Ki Uju. Kau Jun Tengah. Serang Banten. Dan bisa di follow Instagram kami. Di Sate Bandung. Haji Mariam 1970. Nah hashtagnya itu. Jangan jalan ke Serang. Bum lemkap rasanya. Kalau belum membeli. Sate Bandung Haji Mariam. Nah untuk varian rasa. Kita ada dua varian rasa. Original sama pedas. Nah kalau untuk harga itu. Memakai kemasan Rp40.000. Tanpa kemasan Rp38.000. Weh jangan lupa. Subscribe and like share. Halo bos.